Tulah ke-enam, Barah Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 9, Ayat 8-12 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Ambillah jelaga dari dapur peleburan secangkup penuh dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan Barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun Kemudian Musa menghamburkannya ke udara Maka terjadilah Barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena Barah-Barah itu Sebab ahli-ahli itu pun juga kena Barah sama seperti semua orang Mesir Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa Demikianlah Sabda Tuhan